Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu dokter gigi di era sekalang bersama dengan Bang Revaldi dari dokter gigi. Bang Faldi, kalau abang sendiri dari 2019, kan jadi dokter gigi sampai sekarang, kasus yang paling banyak soal permasalahan gigi itu apa sih Bang? Yang konsul ke abang sendiri? Oke, bukan dari saya tiga tahun prakteknya nih sebenarnya, masalah terbesar di Indonesia itu adalah gigi berlubang atau karyas. Itu yang paling banyak. Hampir semua orang itu ada karyasnya, pasti. Nah itu tapi tingkat keparahan yang beda-beda tuh. Anda hanya sebatas enamel, email, ada dentin, Anda sudah sampai kena syaraf. Nah itu yang keparah tuh kalau sudah kena syaraf. Parah lagi kalau sampai harus dicabut. Parah lagi sampai kalau dicabut. Kan kalau gigi dewasa kan kalau sudah dicabut kan tidak ada gantinya lagi ya. Ompong gitu. Emangnya kalau di usia berapa sih ketika kita cabut gigi masih bisa tumbuh ya? Maksimalnya di usia berapa? Itu di range masa usia gigi bercampur itu dari 6 sampai 12 tahun kurang lebihnya. Tapi nggak semua gigi ya. Hanya gigi-gigi yang udah gilirannya aja. Karena gigi dewasa itu tumbuh itu urutan. Dari 6 tahun gigi depan seri bawah, terus yang ke atas, terus yang ke bawahnya lagi. Sampai ke gigi geraham dan gigi taring yang terakhir. Nah itu ada gilirannya. Jadi kalau gigi depannya lepas usia 8 tahun dia nggak ada ganti lagi. Udah ada gilirannya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita sering mengkonsumsi makanan yang manis itu juga pengaruh bagi ini nggak sih? Bang gigi berlubang itu. Pengaruh banget. Sangat berpengaruhnya bagi makanan yang manis? Makanan manis itu pengaruh banget. Karena kalau kita di ada ya, namanya itu borang untuk faktor resiko gigi berlubang. Itu pasien itu ditanya, konsumsi gulanya gimana? Permen, coklat itu berapa kali? Karena gula ini salah satu sumber makanan bakteri yang ada di dalam mulut. Yang akan menghasilkan asam sehingga gigi itu lama-lama rusak. Kropos gitu ya? Kropos. Terkikis gitu? Jadi karyas. Dia lunak giginya. Melunak. Sedangkan gigi itu tulang terkuat di tubuh kita. Bener, bener. Tapi kalau misalnya kondisinya gini nih dok. Saya tuh sering misalnya makanan manis. Cuma saya sering sering mengkonsumsi gigi. Pengaruh nggak sih? Nah, jadi ada imbangannya. Diimbangi dengan sikat gigi yang benar. Sikat gigi rutin. Habis makan coklat, habis itu sikat gigi itu masih oke. Tapi tetap jangan terlalu berlebihan. Karena tahu sendiri kan, kemampuan manusia kan untuk besi sampai ke ujung itu enggak ya. Susah kan kita. Siapa tahu pasti ada sisa-sisa yang tersisa sedikit. Nah, itulah bisa jadi lama-lama kalau terlalu banyak konsumsi gula. Itu jadinya ya, jadi lubang di daerah-area yang tersembunyi. Iya, apalagi gigi geraham ya. Tapi sebenarnya kalau kita tuh bisa nggak sih lihat ciri-ciri gigi yang pengen berlubang ya? Ada. Yang ada resiko berlubangnya. Ada. Kayak gimana tuh? Gigi berlubang itu diawali oleh bercak putih. White spotlation. Di bagian tengah? Di bagian yang mau berlubang. Oh, di bagian yang mau berlubang. Di mana yang mau lubang. Bisa di bagian dekat gusi, dekat samping. Jadi tahapan lubang itu awal-awal dia tuh bercak putih. Nah, bercak putih ini bisa jadi lubang, bisa nggak jadi lubang lagi. Caranya adalah dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut. Bisa juga pakai aplikasi fluoride. Aplikasi fluoride. Fluoride itu juga bisa. Di pasta gigi itu ada fluoride juga loh. Berarti juga harus lihat kondisi dari kandungan pasta gigi gitu ya? Semua pasta gigi sih ada fluoride pasti. Masalahnya, orang ini abis sikat gigi, kumurnya banyak banget. Kenapa menaruh? Iya kan, fluoride langsung larut dong. Jadi kalau kita kumur-kumur, dikit doang gitu akhirnya. Iya, cuma kalau bisa dilepeh aja. Ambil sedikit terus dilepeh. Tapi kan kalau masih ada rasa-rasa pepsodengnya, eh maaf, sponsor-sponsornya ini. Kalau misalnya ada rasa pasti giginya gitu kan, kan nggak enak kan kalau digigi gitu. Iya, cuma harus dibiasakan. Mungkin cuma cukup dilepeh. Diambil, diseruput sedikit, terus dilepeh. Karena kalau kita langsung kumur sekuat tenaga, untuk menghilangkan si zat-zat itu, akhirnya zatnya larut. Jadi, ya apa gunanya si fluoride itu? Oh, fluoride-nya tadi ya. Iya, jadi sikat giginya cuma bisa membesarkan secara mekanik. Cuma zat-zat yang dibutuhkan di pasta gigi itu, ya hilang. Hilang. Sedangkan fluoride itu penting banget dalam penguatan gigi dan penurunan resiko gigi berlubang. Oh iya, karena kan kebanyakan orang sekarang kan, kalau misalnya kumur-kumur gitu kan, ya banyak gitu kan, sampai nggak kerasa lagi pas paginya gitu kan. Itu artinya fluoranya udah luntur juga, udah nggak ada lagi. Tapi sebenarnya nih ya Bang Revaldika, untuk sikat gigi yang baik itu gimana sih? Karena kan kebanyakan orangnya sikat-sikat aja gitu kan. Yang penting bersih gitu kan. Nah, yang baik itu gimana caranya? Kalau saya itu simpel. Yang penting kena semua, depan cermin, bagian-bagian yang dekat lidah, itu paling banyak itu dekat lidah. Bagian-bagian yang ada pipi, itu banyak banget juga. Dekat pipi gini ya? Iya, bisa gerakan memutar. Berarti emang benar ya, bulat-bulat gitu ya? Itu yang paling simpel. Yang paling ekspert tuh, kalau kita nyikatnya itu dari gusi ke atas, gusi ke bawah, gusi ke bawah. Oh ya gini ya? Nah, jadi ada gerakan memijat si gusinya. Karena di gusi itu kan juga ada kantongnya, dua mili itu kantongnya. Itu bisa masuk sisa makanan juga ke dalam sana. Berarti vertikal gitu ya, bukan horizontal gini ya? Bukan, horizontal pun juga bisa. Bisa juga ya? Cuma kalau saya sih, untuk awal-awal belajar pakai yang rolling-rolling aja. Hmm gitu ya, bulat-bulat-bulat gitu. Bulat-bulat-bulat. Yang penting kesikat semua. Yang penting kesikat semua ya. Berarti emang kalau bagian yang bawah gini ya, disikatnya terbalik gitu kan? Terbalik ya, kayak gini. Anggaplah ini gusi ya, ini gigi bagian mangkota ini. Nah itu kan si bagian yang di dalam gusi itu juga keambil. Bener-bener. Tapi kalau misalnya anak kecil nih ya dok ya, anak kecil itu kan suka banget makan-makan permen, makan-makanan yang manis, resiko gigi mereka rusak itu kan pasti lebih berpengaruh kan ya? Pasti. Tapi kan mereka gigi mereka pasti tumbuh lagi gitu kan? Bukan permen, bukan coklat mbak. Tapi apa? Ngedot. Pas susu. Iya ya, emang naruh? Kan gula semua itu mbak. Banyak mami-mami ini, bunda-bunda ini, ngasih dot anaknya pas tidur. Ya. Akhirnya si anak tidur dengan kondisi gula semua dong dalam mulutnya. Mau asih pun, ya asih pun ada gula. Jadi yang bener tuh anak-anak dari kecil itu harus dibiasakan kalau abis ngedot, susu mau tidur langsung disikatin begini. Bener-bener. Ada orang tua, dok tapi kan udah tidur. Nggak tega dok. Saya jawab. Nggak tega sama malas, tapi ada tipis bu. Iya nggak? Jadi harus dibiasakan. Tapi udah nyenyek dok, nggak tega gitu kan banguninnya. Harus tega. Karena kan demi merawat gitu tadi. Nah, nanti kasihan mbak. Karena di bungku lu, untuk diketahui sama warga bungku lu ya, nggak ada dokter gigi spesialis anak. Belum ada. Belum ada ya? Spesialis gigi anak belum ada. Oh, jadi beda ya? Beda. Kalau abang sendiri pun berarti susah ya untuk menangani masalah yang anak-anak kecil gitu kan? Untuk anak-anak yang kurang kooperatif susah. Susah banget. Iya. Nggak semua anak bisa aku kerjain. Ada pernah anak 2 tahun, nggak bisa aku kerjain susah. Ya, kenapa tuh bang? Giginya berlubang, sakit gigi, dan dia nggak kooperatif. Saya nggak kepegang sama sekali. Benar. Jadi ya, bukan saya nggak mau bantu. Saya cuma bisa bantu maksimal. Cuma karena kompetensi saya sebatas itu, jadi ya sebatas. Karena kalau orang dewasa kan misalnya sakit, masih bisa ditahan ya? Kalau anak kecil kan pasti ngamuk kan? Mau dibujuk dan sebagainya. Kesenggol aja dia nangis. Belum datang aja udah nangis. Iya kan gitu. Jadi, bunda-bunda ini harus jangan dari kecil. Berarti sebenarnya sangat penting ya dilakukan edukasi kepada anak-anak gitu kan? Dibiasakan mungkin ya setelah makan cikat gigi gitu kan? Kalau pengalaman saya tuh anak-anak tuh ya, kalau udah dibiasakan bersih, dia komplain sama mamanya. Memang belum cikat gigi? Iya, biasanya makanya ingatin ya. Karena dia udah terbiasa bersih, jadi kalau mulutnya kotor dikitnya dia risih. Makanya dari kecil itu paling penting. Dibiasakan. Dibiasakan ya. Tapi sebenarnya memang baiknya setelah makan, itu langsung cikat gigi dok ya? Atau nggak juga? Setiap makan, gosah cikat gigi nggak apa-apa gitu. Itu tadi, dua, minimal. Pagi sel sarapan, malam sebut. Minimal ya, itu minimal. Iya, itu minimal. Kalau selebihnya ya boleh-boleh aja. Tapi sering sikat gigi bisa merusak juga nggak sih? Bisa. Tergantung dari zat yang pasta giginya. Pasta gigi itu ada zat-zat yang ada abrasif. Abrasif itu mengikis gigi. Iya. Nah itu yang ada... Yang buat gigi sel-selitif itu ya? Charcoal-charcoal itu. Yang item-item itu kan ada serbuk-serbuk butiran kasarnya kan? Itu kan mengikis gigi. Terus apa sekarang? Siwa dan sebagainya kan? Kandungannya udah boleh banyak ya? Jerog nipis gitu kan? Garam gitu. Ada. Pokoknya kalau ada yang... Ada gerenjel-gerenjelnya itu di pasta giginya itu... Kalau terlalu sering bisa mengikis giginya. Hmm, hmm, hmm. Berarti sebenarnya juga pemilihan pasta gigi juga penting. Sesuai kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita jeda dulu nih Bang ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu dokter gigi di era sekarang. Pemirsa akan makan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih.